Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saat ini saya berada di pusat Bandar Sri Begawan Atau di kotanya Brunei Di sebelah ujung sana sekali itu Ada Masjid Omar Ali Dan di sebelah sini ada bank Dan ada apartemen Dan ada pertokohan Dan ini adalah padang Dimana Sultan selalu turun kesini Untuk jumpa rakyat Jadi Perlu kita ketahui Ini adalah RBA Office RBA Jadi perlu kita ketahui Bahwasannya di tengah-tengah kota Seperti ini Rupanya ada makam Jadi Makam siapakah itu Kita akan review bersama-sama Dan Akan saya sebutkan Makam itu adalah Makam Yang Ayang Jadi Asal-asal usul mula Banyak Apa namanya Orang berjalan Melewati struktur atap kecil Bertembok di sebelah Kantor pos umum Dalaman parkir Atau Bisa disebut Teng Taep Di Bandar Sri Begawan Bahkan Bahkan banyak yang Memarkir mobil mereka Di sebelahnya Namun tidak mengetahui Dan tidak banyak yang Menyadari bahwa mereka Sebenarnya Parkir di Kuburan Sebuah kuburan yang Sangat menarik Dan penuh misteri Bahkan tidak diketahui Apakah itu kuburan Jadi saya akan Bercerita sedikit ya Mengenai kuburan tersebut Saya juga membaca Sebuah artikel Di Burnai Buletin Dikatakan bahwa Sebelum perang dunia Situs itu Sebenarnya Sudah ada Sudah ada Jadi Gundukan besar Setinggi Sekitar 30 kaki Itu Diledakkan Oleh bom Selama perang dunia Kedua Meskipun Setidaknya Ada beberapa orang Yang dimakamkan Di sana Dan Kuburan itu Konon milik Seorang wanita Bernama Dang Ayang Adalah istilah Sehari-hari Brunei untuk Dayang Atau Ayang Adalah nama Orang Yang Apa namanya Nama orang itu Yang ada di kuburan tersebut Ada yang Menyebut Kubur Raja Ayang Dikatakan bahwa Wanita itu Sebenarnya adalah Keturunan Kerajaan Dan legenda Mengatakan bahwa Ini adalah Kisah yang Menyedihkan Ini adalah Makamnya Kita lihat Sama-sama Legenda Mengatakan Ini adalah Kisah yang Sangat Menyedihkan Rupanya Rupanya Di masa lalu Seorang saudara Perempuan Dan Seorang saudara Laki-laki Terjebak Dalam hubungan Yang Tidak sah Atau Sumbang Muhram Adalah istilah Melayu Jadi Menurut Undang-undang Kemudian Kejahatan Harus dihukum Dengan Dirajam Seperti itu Atau Dihukum Mati Dan Dikatakan Bahwa Tidak ada Seorangpun Yang Tega Melempari Mereka Dengan Batu Sampai Mati Nah Ini adalah Tulisan-tulisan Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Membangun Sebuah Gua Di Tengah Hutan Dan Kebanyakan Orang Brunei Pada Masa Itu Tinggal Di Sepanjang Sungai Atau Kuburan Mereka Berdua Harus Tinggal Di Dalam Jadi Beberapa Versi Mengatakan Itu Adalah Kuburannya Mengatakan Bahwa Deng Ayang Yang Tinggal Di Dalam Dan Versi Lain Mengatakan Juga Keduanya Gua Itu Dilengkapi Dengan Ventilasi Udara Seperti Itu Jadi Konon Cerobong Asap Kecil Dimana Asap Yang Teriad Keluar Dari Cerobong Asap Menunjukkan Bahwa Mereka Masih Hidup Mereka Pasti Telah Disimpan Disana Untuk Waktu Yang Lama Jadi Itu Batu Nisan Itu Disana Ada Cerobong Mungkin Menurut Cerita Seperti Itu Ini Adalah Makam Tidak Ada Juga Yang Tahu Kapan Kuburan Ini Mulai Ditembok Tapi Tapi Mungkin Seorang Melakukannya Karena Secara Teknis Masih Apa Namanya Dalam Bentuk Kuburan Sampai Sekarang Pun Dibiarkan Disana Untuk Tidak Diketahui Dan Kesaksianya Yang Agak Menyedihkan Jadi Jika Seorang Mengunjungi Atau Kuburan Ada Batu Nisan Yang Pecah Yang Menceritakan Kisah Wanita Itu Dan Siapa Dia Meskipun Dia Tidak Disebutkan Namanya Di Batu Nisan Tetapi Disebut Putri Dari Orang Tertentu Nah Ini Dia Manakala Yang Ditulis Oleh Kepala Pusat Zerah Dia Kemungkinan Besar Adalah Aristokrasi Yang Ayahnya Berasal Dari Arab Dan Dikatakan Terkait Dengan Sultan Ketiga Yaitu Sultan Sharif Ali Berasal Dari Arab Jadi Apa Namanya Kemungkinan Kemungkinan Besar Juga Kejahatan Itu Dilakukan Pada Tahun 1452 Pada Masa Pemerintahan Sultan Sulaiman Seperti ini Bentuknya Dikatakan Dikatakan bahwa Wanita itu Setelah Menyadari Apa yang Dia Lakukan Adalah Dosa Besar Sehingga Dia Dan Rombongan Bukan Hanya Satu Orang Tetapi Seluruh Rumah Tangga Secara 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 Lela Pergi Ke Kematian Mereka Mengingat Konteks Waktu Dan Asal Usulnya Dan Perbuatannya Yang Dilakukan Dianggap Sangat Serius Dan Pantas Dihukum Seperti Itu Di Batu Nisan Itu Juga Tertulis Dalam Bahasa Arab Yang Diharapkan Hukuman Yang Dijatukan Adalah Kompensasi Yang Cukup Tas Dosa Yang Dilakukan Bagi Tubuh Seperti Itu Berdasarkan Tulisan Di Batu Nisan Dapat Dipahami Bahwa Untuk Setiap Dosa Yang Dilakukan Penguasa Harus Melaksanakan Hukuman Yang Diperlukan Untuk Itu Ini Juga Mencerminkan Kekuatan Agama Sehingga Hukuman Harus Dijatuhkan Terlepas Dari Siapa Pelakunya Apa Yang Telah Terjadi Bisa Menjadi Pelajaran Bagi Semua Seperti Itu Meski Hukumannya Apa Namanya Ini Nampak Berata Ada Yang Mengatakan Bahwa Hukuman Yang Akan Diterima Seorang Di akhirat Akan Lebih Berat Jika Hukuman Selama Hidup Itu Ringan Pasangan Muda Mudi Itu Mengerti Bahwa Mereka Melakukannya Dengan Cara Yang Salah Dan Harus Dihukum Dan Siap Menerima Pelajaran Untuk Mereka Untuk Mengetahui Kapan Kita Melakukan Sesuatu Yang Salah Dan Untuk Mengetahui Kapan Kita Harus Membayarnya Jadi Semoga Kisah Pasangan Muda Mudi Ini Bisa Menjadikan Kita Pribadi Yang Lebih Baik Dan Kuburan Mereka Bisa Menjadi Pengingat Bagi Kita Seperti Itu Ini Adalah Kuburannya Nampak Dan Akan Saya Zoom Dari Sini Bisa Enggak Enggak Bisa Kalau Di Zoom Terima Terima kasih.